Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasti sudah tahu dengan yang namanya iPad. Kemunculan pertama kali begitu fenomenal saat itu. Desainnya yang tipis dengan layar besar membuat device ini menjadi genre baru dalam pasar gadget yang bertahan hingga saat ini. Mari saya mulai saja, saya akan membahas Apple iPad 6 atau iPad 2018 Wi-Fi Only. Desainnya dari generasi ke generasi tidak terlalu banyak perubahan. Bezel layar samping-sampingnya tetap tebal. Namun semakin sekarang, iPad ini semakin lebih tipis. Kalau dari soal bodi, masih saja menggunakan bahan aluminium doff seperti iPad-iPad terdahulu. Memiliki ketebalan 7,5 mm, di tangan terasa tipis dan masih enak digenggam. Mungkin bagi sebagian orang ketika dipakai in case akan terasa lebih enak megangnya. Karena ini adalah versi Wi-Fi, jadinya tidak ada slot kartu seluler di bagian samping kanan. Hanya ada tombol volume up dan down. Di samping kiri tidak ada apa-apa alias polos. Bagian bawah ada dua lubang speaker stereo yang suaranya empuk banget di telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lubang port charger, lightning cable. Bagian atas ada tombol power dan lubang audio jack 3,5 mm. Untuk layarnya, besarnya tetap sama 9,7 inch. Berkerapatan 264 ppi LED IPS panel retina display. Nyaman banget di mata dengan detail dan warna yang mirip dengan warna aslinya. Touchscreen-nya bahannya seperti iPad mini yang ketika ditekan seperti agak mencekung ke bawah. Karena ada ruang antara touchscreen dan LCD-nya. Namun touchscreen di iPad 6 ini sudah support untuk Apple Pencil. Di bagian bawah depan, disematkan home button sentuh sebagai tempat untuk fingerprint. Tombol ini bagi saya jarang saya pakai. Kecuali untuk fingerprint-nya aja. Karena di iPad 6 ini cukup swipe dari bawah ke atas untuk kembali ke home yang lebih ringkas daripada menekan tombol home button. Fingerprint-nya sendiri cepat untuk membaca sidik jari-jari kita. Dari performanya, iPad 6 ini rasanya kurang lebih sama dengan iPhone 7 atau 7 Plus. Karena prosesor yang dipakai di iPad 6 ini adalah A10 Fusion. Kalau di daftar Antutu Benchmark, iPad 6 ini skornya mengungguli iPhone 7 dan 7 Plus. Walaupun dengan layar yang lebih besar. Untuk yang suka edit-edit video, iPad 6 ini powerful banget. Untuk ngerender 4K pun kuat dan mampu. Bandingkan saja berapa uang yang harus kita keluarkan kalau membeli laptop yang bisa merender 4K. Untuk desain grafis juga sangat bisa diandalkan. Dukungan aplikasi yang banyak dan support untuk Apple Pencil membuat nyaman sekali desain-desain di iPad ini. Performa lain kalau untuk game, nggak usah diragukan lagi. Game-game berat seperti Fortnite, PUBG Mobile, Asphalt terbaru lancar banget di iPad ini dengan fps yang stabil. Dari sektor kameranya, kebanyakan tablet memang nggak begitu disematkan kamera yang bagus. Di iPad 6 ini hanya ada sebuah kamera belakang beresolusi 8MP yang mampu merekam video hingga 1080p Full HD. Nggak ada yang namanya lampu flash di iPad 6 ini. Namun adanya fitur slow motion hingga 120fps bisa sedikit nambah nilai plus dari kamera iPad 6 ini. Kamera depannya sebesar 1,2MP. Cukuplah untuk video call atau dipakai selfie dengan flash layar berkedipnya. Ya walaupun harus di tempat yang banyak cahaya untuk dapatkan hasil foto terbaik dari kamera depannya. Resolusi video 720p sanggup dihasilkan dari kamera depan iPad 6 ini. Dengan performa yang tinggi, iPad ini diimbangi dengan kapasitas baterai yang mampu bertahan hingga 10 jaman ketika dipakai internetan lewat Wi-Fi. Ketika saya pakai nge-game, bisa sampai 4-5 jaman main di kondisi baterai dari Full. Sangat awet bukan? Namun ketika mencharge iPad 6 ini, butuh waktu sekitar 2,5 jaman dengan charge bawaannya dari baterai habis hingga penuh. Kesimpulannya, iPad 6 ini layak banget untuk dibeli, apalagi dari segi harganya. Dengan 4,5 jutaan, untuk versi 64GB Wi-Fi only, kita sudah bisa dapat tablet baru dengan performa melebihi iPhone 7 atau 7 Plus bekas yang lebih mahal harganya. Dukungan aplikasi di app store-nya membuat iPad 6 ini cocok untuk semua kalangan seperti pekerja kantoran, editing, desain grafis, maupun untuk gamer. Semoga video ini bermanfaat, mohon like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.